Ini yang disampaikan betul, hadir, bahwa kalau kita melakukan sonografi itu, mungkin dikira kita jantung susah gitu ya, sedang kecil bergerak. Tapi sebetulnya secara sonografis itu lebih mudah, ya kalau jantung itu dia begitu selesai perbentangan atau perbentukan odak, selesai. Tapi kalau otak itu dinamis, dinamis itu smeter, tiga terus satu begini, dua begini, tiga begini. Yang sulit lagi apa selain CNS, yang bergembang secara ini? Mungkin seorang tidak begitu ini ya, terapes gastrointesnya itu juga sedang aneh, aneh masing-masing. Trivester itu beda tampilannya seperti ini. Ya, tapi nampaknya memang semuanya luar biasa, dengan jantung dan lain sebagainya. Nah, khusus pada kelengar-kelengar pada susunasara perusahaan kita tahu, memang ada yang baik, tapi ada juga yang bertahan dengan segala macam. Itu itulah yang sudah dikatakan, bagaimana kita bisa bagaimana khusus-masing sekarang baik. Akasannya tentunya kita mengetahui dulu, bagaimana perkembangan ideologinya, bagaimana neuroanatominya, yang baru kita lihat tampilan solografinya sekarang. Ya, Alhamdulillah itu pada kelengar pertama, itu otak paling gampang dilihat, karena dia paling gede dari seluruh, dari seluruh organ yang kita lihat pada layar solografi. Nah, karena sekali lagi, trimester satu, walaupun dia paling besar tapi tetap kecil, ya, secara kumul, dan juga masih tetap berkembang sesuai dengan perkembangan kepergambilannya. Sehingga perlu kehati-hatian dalam peruntukan apakah ini normal atau tidaknya. Jadi mungkin sekarang, jatuhnya kumul terhadir ini, jadi kumul terhadir ini, jadi kumul terhadir ini. Lalu kita hanya basic, intermediate, advanced. Tapi sekarang ada basic yang teratas untuk para sejawa cipu ini. Jadi sekarang sudah boleh dilatihkan, mungkin sejawa sekali termasuk. Apa sih bedanya itu? Basicnya kita, SBB dengan basic yang teratasnya para sejawa kita cipu. Ya kalau mereka sekedar 6 step, 6 langkah. Hamil tidak, hidup mati, berapa sudah, dan sebagainya. Tapi basicnya kita itu harus bisa membedakan mana normal dan mana tidak. Jadi peruntukan warna yang tidak itu bukan cukup hal yang mudah. Ya ini berkembang sama hamilannya sesuai dengan usia kehamilannya. Sekarang sekali lagi, perkembangan itu harus terlalu-terlalu ketahuan. Ya saatnya tadi harus mengetahui anatomi dan juga perkembangan-perkembangan CS pada perkemasan fase tahun 9. Ini tidak hanya selama intrauterin, tapi setelah akhir pun sampai usia musikator dia masih berkembang. Sehingga betul-betul perkembangan ini harus kita perhatikan dalam pembuatan studihan persis. Ini yang nanti ini bisa kita lihat dalam sopornomi kita. Atau kalau secara serematis di dalam pembangunan dari tempat jadinya yang normal. Kita di trimester 1, kita coba untuk lihat yang di sini. Yaitu proses new relations. Nah, ini kira-kira 6 minggu kayak apa? 6 minggu tentunya sistem kesusuran sangat besar tidak bisa dilihat. Tapi di 7 minggu itu sudah mulai dikatakan 3 bakal CS. Yaitu process and follow, process and follow, process and follow, and wrong and follow. Kalau sewat sonografi di usia-sia 8-9 minggu kan kelihatan kepala itu burlong di belakang. Itu paling kelihatan adalah wrong and follow. Selain 8 minggu, kalau mau secara bedur sudah mulai dikatakan. Walaupun mungkin tidak bisa dikatakan detail. Kecuali dengan program yang betul-betul khusus dibuat untuk sodo-embiologi. Ada kompetensi transvaginal dengan kelas agar coba itu ya. Walaupun kalau pernah bertemu, atau pernah baca karyanya, tentang sobo-embiologi, itu adalah Yes, rough, bless. Kecuali dengan kelas agar coba itu. Nah, 9 minggu sudah mulai dilihat korek prakses. Jadi, seterusnya, mulai semaksimikasi dari Ketua Kepala, kemudian di 12 minggu, tadi yang sudah ditunjukkan selanjutnya, betul-betul keempat korek prakses korek prakses, yang hampir mengisi sebagian besar dari panggilan pekan. Nah, ini adalah rekomendasi pemeriksaan terima tersatu, dan apa yang harus dilihat di situ, dan apa yang tidak boleh misi. Saya berpesar, khusus pada yang kita kecarkan sekarang. Dan brain itu tentang, harus, untuk kepalanya harus oval, tidak ada interupsi, adanya tidak ada yang, tadi ya, single care misalnya. Ya, speedlight fax-nya harus tidak terputus, natural ventricle, cicatricle, tersiq, lestus coridius, ya, selesor. Karena ulosterol-nya juga ada 3 single analogic spaces, yang kita lihat, ya, keliaran-keliaran yang bisa kita temukan pada saat ini, dengan basic scanning adalah ini, granea, sefalse, dan seterusnya. Nanti kita bahas tentang itu. Ya, tadi juga sebelumnya berarti, mungkin peluang tahun yang lalu, misalnya saya cerita dulu, waktu kita latihan berbasis kompetensi untuk kelihatan, dan betapa pentingnya kita melihat secara, secara cermat, pelan-pelan, gitu. Jadi dari kasus nyata ini, ada surah di rumah dihamil, reksasi akutin, kakarlah ke saya, gitu. Selalu, istilahnya berulih, setiqa ya. Lalu tidur setiqa. Baru setiqa, dapat tidur setiqa. Sampai akhirnya, ini primi. Ini primi. Sampai akhirnya, hamilnya menjadi post-in. Lebih. Enggak lain-lahir, gitu. Nah, sudah disampaikan oleh teman saya yang reksa itu, teman-teman semua. Tidak apa-apa, teman saya masih seminggu lagi. Saya reksa, Biasalah. Biasalah. Bikin harus membuat foto, gitu ya. Foto. Tidak. Ya. Kepalanya mana, ya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Setiap bulan, tidak ada. 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 dari keluar, malam itu malam saya telefon di channel maafun Prof. Bulanti saya telefon dari Semarang saya telefon ke channel Prof ini anda begini, saya harus bilang apa berapa saya ini, gampang ya bilang saya kepalanya pecah Udah, gimana saya bisa pakai kepalanya pecah Udah teman salah Ya, terus saya bilang, ya itu wajar foto-nya jadi foto-nya tak jelas Anetsepalnya nah ternyata pelan-pelan seperti misteri juga segini kok bisa, maksudnya baru kan bulan-belan saya selalu diwesek kok bisa gak ketahuan, pelan-pelan seperti itu nah itu contoh true story true story Anetsepal sampai setiap bulan itu mis ya terus saja ya jadi pertama pada petualan sial yang sudah disampaikan akan seperti ini dimana proses periodus itu hampir mengisi layar kita ya atau kita kebesar kemudian kalau nanti kita harus bisa lihat ya ya sorry three un-equipped spaces tiga pangun liat lagi kalau kita menggunakan karena sok hinal dan kita besar kita bisa bisa melihat ikat sisi jari brainstem kroneo-translisansi ini adalah sistem anak ini gambarnya begini udah ini harus ikat-ingat terus kalau nanti gak begini meski ada something ini tadi sudah disang singgung saya lewati aja nah dokter studies tidak direk komendasi rutin dilakukan dan untuk bisa melihat seperti tadi kita harus zoom perbesar kalian juga mengisi 70% dari sudah kecil ukurnya kalau sedikit makanya harus kita terkesan nah NP juga dianjurkan rutin untuk diukur pada betul-betul potongan yang it's a vital nah supaya bisa terbetul it's a vital itu tandatnya apa gitu ya tambahannya betul-betul tadi bagus itu betul-betul file including indivisible including forehand nose dan seterusnya ini nanti kita lihat taban ya cara mengukur NP-nya mungkin nanti juga di kesempatan presentasi yang dikerja akan disampaikan dan lalu kalau suruh belom ini mesti begini yang paling lebar dari tiga kali pengurangan yang kita pilih bukannya sekali mungkin sekali kita ukur ada janjian gerak terlihat lagi kita ukur lagi diantara ketiga yang paling lebar yang kita ambil sebagai asal pengurangan itu kemudian inspire nanti akan terlihat suatu struktur yang yang tertutup yang tanpa tertutup yang tanpa tertutup dari kulit yang ditutupinya dan harus juga dilakukan pesan ini pada terbesar pertama tidak hanya ada ukur CRN ataupun dia melihat CV-nya koron koron perkembangan dan selesai kita juga melihat finansman baik ada potongan insya kita maupun corona kepentingannya para tiba berikutnya nah ada pelan-pelan pada teribasat pertama CSS itu itu bisa menemukan yang mudah yang tadi akrabnya belum prosesin pening seperti yang tadi sepenuhnya tapi kadang yang kecil-kecil ataupun yang lebih tidak sering berjumpa itu ada tapi tidak terlihat makanya dulu ada suatu cara lain untuk bisa menemukan hal tersebut yaitu dimana yang bukan basic tapi extended, extendednya itu apa? seperti yang di jenis 1,2,3 itu juga ada potongan corona yang kita tambahkan selanjutnya kesehatan sakitra juga ada potongan corona ini yang aksial, nanti ya secewa tercahikan setiap hari sudah selesai melihat gambar ini datang ke lapralis, ini yang bisa kita lihat lagi di mesocorodilus ini inter-hemisphere fissure, ini frontal, ini yang tadi seru yang fissure kalau di detengar lagi, pada usia 13.000 akan bisa melihat gambar yang sepertinya nah ditambah sekarang, kita lihat sepertinya seramin sakitra ada tiga ukuran yang bisa saya ukur disitu yang tadi sudah di sini juga ya, kalau kita mengatakan kecil juga nanti lama makin berkembang biasanya sih lihat ya, lihat aja gitu ya, oh ya begini ternyata lebih baiknya tuh ukur gitu ya, disini ada sphenoid di posteriornya ya, dan ini adalah kakas dari gil stand yang di anterior ini fissure ke tempat, ini sistem makanan ini bisa kita ukur dan ada rasio nya ada normogram nya kita belum punya ya mungkin putra adil suatu kota pokja membuat program untuk perang Indonesia kita kan selalu ikut yang lain disini kepala kita yang ikut dan lock dan dan sebagainya tapi sebenarnya untuk perang kepala kita kan kita sendiri kalau kita membuat program nah ini yang tadi 3A ECHOIC SPACES ya secara kita lihat ini ya begini ya nanti kita lihat tidak normalnya seperti apa nah ini bisa kita ukur diameter dari brain step nya dan diameter antara brain step ke tulang hospital brain step OB itu hospital bone normalnya karena ini dibanding ini kan ini lebih lebih panjang ya yang dibanding maka normalnya kurang lebih sama daripada kasus kasus yang ee sepina bubida atau kurang mohrok mungkin sehingga ini akan turun ke bawah maka yang rasio nya bisa dibanding yang lebih dibanding yang lebih dibanding jadi kalau 3A 1 bisa jadar kata-kata penuh gitu nah kalau lebih lebar brain step nya ya sekitar sepuluh ini ini contoh brain step obstacle bone diameter orang korea ini kata yang diukur black pink gitu black pink atau apanya ini i ini Karena koronanya itu ada 4 bidang, yang sama dengan ada tim Master 1, 2, sebab di sini ada sedikit yang berbeda. Ini adalah yang transfrontal. Frontal kita bisa lihat di sini, bisa ada mata dengan lensa yang terlihat. Ini Frontal pun, dan ke dalam talis, dan ke dalam talis, dan ke dalam talis, dan ke dalam talis. Ini sering itu. Sorry, internet, sorry. Tadi saya cerita dua kali. Tadi malam bilang suara saya, pulang di tata. Saya masuk, sama ada sesuanya, saya komponis, suaranya mana? Alhamdulillah, pagi tadi sudah kembali. Mungkin teman saya yang berhubung. Ya, ini yang saya tadi. Yang berhubung. Ini trans-alami, kalau potongan koronanya dan seperti ini. Ya, gambar-gambar yang sudah dihasilkan oleh para ekspert itu, sering kita panangin gitu ya, supaya kita tahu, oh seperti ini lah. yang sudah dihasilkan ketepukan hormat. Kalau tidak begini berarti ada sesuatu. Yang penting ketemu tidak begini. Apanya adik. Yang penting ini ada sesuatu yang tidak seharusnya. Yang penting ini ada sesuatu yang tidak seharusnya. Yang penting ini ada sesuatu yang berhubung. Yang penting ini ada sesuatu yang berhubung. Yang penting ini ada sesuatu yang tidak terlihat. Itu sahabat, kerana tidak berhubungkan, ini diprodukkan, jam sehatnya pendeng Menter, ter cũng diperントkan sedikit, atau p VeteransIVEI, PSN di Mister effect wellness, alam mas, Kemudian dari sisi Ya, potongan sial ya Ya, seperti bentang ini Dari bebit sakitannya Pastinya ada musiknya Ya, ini yang kita lihat Video normalnya seperti apa Kalau bisa kita berhenti pasar utama Jadi, sejauh melihat video ini Ataupun melihat nanti di ruku dan sebagainya Gambar ini harus betul-betul kita Perhatikan ya Buat normalnya seperti apa Tadi sudah di hampirkan Oh nanti ya, hand source-nya ya Nanti di hand source-nya Coba kita lihat Memangkan kasus ya Bisa kembali ke sini lagi Kemenang-kemenang apa yang bisa kita temukan Jadi, cepat saja Tadi sudah disampaikan Beter-agri Kalau misalnya ada sefali Beter-satu Ya, bisa Yang penting tidak tertutup Kepulung Bapak Kepulung Bapak Kepulung Bapak Kepulung Bapak Kepulung Bapak Ya, lihat di sini Keputus punya Akhirnya Bagaimana Dari nama-kait keluar Nah, bentuk bentuk Kepulung Bapak Itu bisa kita lihat Di amatnya yang tadi sudah disampaikan Atau kita bisa mengukur Areanya Perbandingan area Plexus coridius dengan Ventricle Atau Perbandingan Pansek atau lebar Ya, atau secara Warnitatif Kita lihat Bahwa puncak Dari pada Plexus itu Sampai pada Plexus itu Ventricle Yang normalnya Yang normalnya Kepulung Bapak Plexus itu Dia akan lebih ke arah Posterer Bapak Dari Plexus itu Dari Ya, lihat Begini kita curiga Jadi kita Kepulung Bapak Kepulung Bapak Kita lihat Kepulung Bapak Ya, yang tadi ada Ada tiga Ada tiga Anequite spaces Ini Ini Ada Ada Nomor Oke, sudah Kita lihat ya, kemudian kita bisa mengukur diameter antara A dan B dari batang otak, O dan B dan C adalah antara petak-petak ke os-opital. Yang normal begini, sehingga antara rasio antara satu dan B dan C ini, itu kurang daripada satu dan dua, kurang daripada satu. Tapi berbeda pada yang otak di Spina Fugliwida, maka rasio itu akan berbeda. Kembali yang di sebelah kanan saya, nah itu akan turun yang korang gitu ya, sehingga rasio AB dibanding PC itu bisa lebih daripada satu. Ini kalau mungkin nggak usah bikin ukur, dilihat aja. Ini kalau lebar yang atas ya. Ini adalah penelitian yang bagus gitu, Jadi itu, penelitian rasio itu rasio yang cukup akurat untuk menemukan ataupun mendeteksi api dan adanya suatu open-up. Ya ini yang referensi yang oke, kita sekarang tidak terlihat dua tiga. Terima kasih.